Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita Terima kasih sudah klik video saya Semoga kalian diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah Amin Sebelum kita melanjutkan ke cerita novel Story of Yechen Saya, Mimin channel kita Mau mengucapkan selamat halilaya, idik fitri Mohon maaf lahir dan batin Oke, kita lanjut aja ke ceritanya Kita lanjut lagi ke bab 4200 284 dan bab 4285 Oke, kita langsung aja Bab 4284 Penyataan Yechen membuat Fei Shanghai dan Fei Xiaoyang pucat Mereka sudah samar-samar menebak bahwa Fei Haoyang kemungkinan besar akan menyebabkan bencana Tetapi, pengetahuan mereka terbatas Dan mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Fei Haoyang dalam waktu singkat Mendengar kemarahan Yechen Sepertinya, Fei Haoyang masih memiliki banyak kasus Pembunuhan di tangannya dan membuat keduanya ketakutan dalam sekejap Fei Shanghai buru-buru berkata Tuan Ye, urusan Haoyang, saya benar-benar tahu sedikit tentang itu Saya belum pernah mendengar apa yang anda katakan Dan, dan Fei Shanghai berkata tanpa sadar meredik keputarannya Fei Xiaobin di sampingnya Berjuang sejenak, lalu menyingkir Dan berkata dengan serius Dan, Haoyang ini secara pribadi Tidak didisipingkan oleh saya sejak dia masih kecil Dia tidak pernah terlibat dalam pelatihan Putra saya Xiaobin yang mendidik dan melatih Mendengar ini, Fei Xiaobin bergidik ketakutan Dia tidak pernah bermimpi bahwa lelaki tua itu masih mengingat dendam makan siang di siang hari Dan dia masih tidak lupa menyalahkan dirinya sendiri Jadi, dia hanya bisa berkata dengan gemetar Tuan Ye, sejujurnya, saya tidak pernah cukup perhatian pertumbuhan Haoyang Anak ini telah berada di sekolah bangsawan sejak dia masih kecil Dan, dia telah bersekolah di sekolah tersebut Sejak dia berumur 12 tahun atau 13 tahun Jarang pulang ke rumah dan ibunya selalu sombong Dan kurang disiplin Istri Fei Xiaobin bisa juga panik dan berseru Fei Xiaobin, kamu masih ingin menyeretku ke air saat ini? Fei Xiaobin buru-buru berkata Tidak, tidak, saya tidak bermaksud begitu Maksud saya adalah, kita berdua memang mengabaikan anak-anak kita Melihat bahwa keluarga itu saling menyalahkan Ye Chen mencibir Karena keluarga Fei Anda suka melalaikan tanggung jawab mereka dari generasi ke generasi Maka, saya akan mencari orang lain untuk datang dan melihat apakah dia bertanggung jawab seperti Anda Setelah itu, Ye Chen memandang Wan Po Jun dan berkata Po Jun, bawa orang masuk Seperti yang diperintahkan, Wan Po Jun berbalik dan keluar Dan segera dia berjalan bersama mereka bertiga Ketiga, keluarga Fei melihat tiga orang itu dengan jelas Ekspresi menanggung sangat terkejut Fei Xiaonghai khususnya sangat ketakutan Sehingga kakinya menjadi lemah dan tubuhnya menjadi gemetar Seolah-olah seekor tikus bertemu dengan seekor kucing Dan ketiganya adalah lelaki tua dari keluarga Fei Fei Yanjong Wanita tertua dari keluarga Fei Fei Kishin Dan pengawal lelaki tua itu adalah Yuan Jiku Meski Fei Yanjong telah duduk di helikopter Dia sudah bersemangat dan tidak bisa menahan diri Dia akhirnya menyadari bahwa dia tiba-tiba memanggil dirinya dan cucunya Dari Samudra India kembali ke New York Ternyata anak dan cucu sendiri yang menyebabkan bencana besar di sini dan menyinggung YCN Dan baginya itu adalah Anugrah Dan saya berpikir bahwa saya tidak memiliki harapan untuk berbalik dalam hidup saya Ditendang dari kekuasaan oleh putra saya sendiri Dan berada di negara asing tidak akan memiliki peluang pembalasan Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa YCN akan memberinya kesempatan Kesempatan di ujung jarinya Karena itu pada saat ini dia sangat bersemangat Dan ketika dia melihat Fei Shanghai Hatinya yang bersemat tiba-tiba digantikan dengan kemarahan yang mengerikan Dengan matanya tertuju pada Fei Shanghai Dia berkata dengan marah Kamu bajingan Hidupku sia-sia untuk memberimu hidup Dan membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupmu Kamu berani merebut kekuasanku Dan menginginkan hidupku Kita lanjut lagi ke bab 4285 Fei Shanghai gemetar ketakutan Dan terbata-bata di mulutnya Ayah, Ayah Anda telah salah paham Ayah Saya tidak ingin merebut kekuasaan Anda Saya juga tidak menginginkan hidup Anda Saya hanya berharap Fei keluarga dapat berkembang dengan mantap Anda akan menghabiskan 200 miliar dolar Amerika Sikat untuk obat-obatan lain kali Yang memang merupakan beban besar bagi keluarga Fei Beban Fei Yanjong menunjuknya dengan marah dan bertanya Saya bekerja keras untuk seluruh keluarga Fei Dan saya juga mendapatkan aset keluarga Fei Saya sudah tua sekarang Dan saya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk saya Dapatkan uang yang kamu dapatkan untuk melanjutkan hidupmu Tetapi kamu tidak berbahagia ketika kamu adalah seorang putra Fei Shanghai menjelaskan dengan panik Ayah, aku tidak bahagia Aku hanya, aku hanya tidak ingin kamu ditipu Kamu bilang kamu ingin membelinya Berumajan macam apa Pil benda itu menipu Bagaimana bisa bernilai begitu banyak uang Kamu kentut Fei Yanjong memarahi dengan gigi terkatuk Fei Shanghai Apakah kamu tahu siapa pemilik Hao Chun Dan ini? Ini adalah Tuan Ye Ketika Fei Shanghai mendengar ini Dia sangat ketakutan Sehingga kehilangan akal sehatnya Dia tidak pernah menyangka bahwa Hao Chun Dan ternyata adalah milik Ye Chen Bukankah ini sama dengan memarahi Ye Chen? Memikirkan hal ini Dia buru-buru bertut di tanah Menampar wajannya sendiri dan berkata kepada Ye Chen Tuan Ye Maaf Saya tidak tahu bahwa Hao Chun Dan milik Anda Jika saya tahu itu milikmu Aku pasti akan mengatakan sesuatu yang lain Biarkan ayahku membayar tanpa mengatakannya Ye Chen menatapnya dengan dingin Jangan bicara Teruslah merokok Fei Shanghai tidak berani berbicara omong kosong Dia hanya bisa menampar dirinya sendiri Fei terus menerus Fei Yang Zhong mencibil di tengah Berpikir pada diri sendiri Bajingan dan putra tidak berbakti ini Menyinggung Ye Chen sampai mati kali ini Jadi Sepertinya Kembalinya Keluarga Fei ke tanganku adalah suatu kepastian Dan pada saat ini Fei Shanghai telah memompah pipinya yang bengkak dan hitam dengan ungu Tetapi Ye Chen tidak ingin menghentikannya Dia hanya bisa melihat Fei Yang Zhong dan memohon Ayah Anda meminta Tuan Ye untuk bantuan Ayah Melihat putranya berakhir seperti ini Fei Yang Zhong tidak hanya setengah tertekan Tetapi Meningkatkan kemarahan dan kebencian di hatinya secara ekstrim Dia menunjuk Fei Shanghai dan berkata dengan dingin Kamu masih memiliki wajah untuk memanggilku ayah Aku memberitahu mu Fei Shanghai Setelah kejadian ini Cinta antara kamu dan ayah Dan anakku akan berakhir Pada saat ini Ye Chen berkata dengan suara dingin Tuan Jangan terburu-buru untuk berbicara kasar Keturunan keluarga Fei Anda Semua idiot dan kotor Tercelah dan kotor Anda sebagai orang tua Adalah juga bersara karena tidak mengajar Fei Yang Zhong dikejutkan oleh nada suara Ye Chen Dan dengan cepat dan hormat bertanya Tuan Ye Saya tidak tahu di mana bajingan keluarga Fei saya telah menyinggung Anda Fei Kishin yang telah lama terdiam mendengar ini Dan menghela nafas dalam hatinya Kakek Anda terlalu tidak sabar Tuan Ye tidak meminta Anda untuk menjadi keluarga Fei lagi Patriot Anda sekarang di depan Tuan Ye Memainkan permainan kata semacam ini Masti tidak akan memberinya efek positif Seperti yang diharapkan oleh Fei Kishin Ketika Ye Chen mendengar ini Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Fei Yang Zhong Kamu menanganinya dengan adil Apakah aku memberitahu ini dengan benar? Jangan lupa Kamu bukan lagi kepala keluarga Fei Setelah itu Ye Chen mengangkat jarinya dan menunjuk Fei Yang Hai Dan berkata dengan ringan Kamu harus tahu bahwa Patriot keluarga Fei San ini adalah dia Ada bunyi gedebuk di Fei Yang Center Dia berpikir bahwa Ye Chen pasti akan membantunya memulihkan posisi kepala keluarga Fei hari ini Tetapi Dia tidak berpikir bahwa Dia secara tidak sengaja Membuat gerakan yang mengalahkan dirinya sendiri Dan malah menembak dirinya sendiri di kaki Jadi Dia dengan cepat berkata dengan tulus dan ketakutan Tuan Ye Anda benar Ini tiba-tiba Setelah berbicara Dia dengan cepat menambahkan Tuan Ye Jika saya adalah keturunan keluarga Fei Jika cucu saya melakukan kesalahan Maka Ayahnya dan saya Kakek keduanya bersalah karena tidak mengajari Di seluruh keluarga Fei Siapapun yang melakukan kesalahan Memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan Aku bersedia menerima semua hukumanmu Ketika Ye Chen mendengar ini Dia mengangguk puas Dan berkata Oke Karena kamu berkata begitu Maka Aku akan menunjukkan sesuatu padamu Setelah kamu membacanya Aku ingin mendengar saranmu Dan melihat apa yang kamu rencanakan Oke Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih Telah mengikuti video saya Saya mohon maaf Jika penyampaiannya kurang bagus Sampai ketemu lagi Di video berikutnya See you